Intro Erickson Bakara, pria 35 tahun ini, terpaksa dituntun masuk ke sel tahanan Mapol Res Dairi. Tersangka ditangkap Satuan Research Porn Res Dairi di Dusun Jumaramba Desa Pegagan Julu 6, Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, Sumatra Utara pada selasa 11 September 2018 lalu sekira pukul 01.00 waktu Indonesia bagian Barat. Petugas terpaksa melumpuhkan kaki sebelah kanannya dengan timah panas karena sempat berusaha melarikan diri dari petugas. Informasi yang diterima di tvnews.com, Kapol Res Dairi AKBP Erwin Wijaya Siahaan melalui personil Sat Res Krim Pol Res Dairi dan personil Posek Sumbul di bawah pimpinan Kasat Res Krim AKP Dolinelson Nenggolan bersama timnya, melakukan pengembangan setelah mendapat laporan pengaduan dari korban pengancaman dengan senjata api. Kemudian tim melakukan pengejaran ke tempat tinggal tersangka di Desa Pegagan Julu 6, Kecamatan Sumbul. Dari sana, petugas membawa barang bukti berupa satu pucuk senjata api jenis revolver warna silver dengan gagang warna hitam dan satu buah magazine warna silver merek H9MM16 berisi tiga butir peluru tajam serta dua butir peluru tajam terbungkus kantongan plastik warna putih yang disimpan di dalam parit dekat semak-semak tidak jauh dari tempat tinggal tersangka. Saat ini, tim Satuan Research Polres Dairy masih melakukan pengembangan terkait asal-usul senjata api tersebut. Dari identitasnya, tersangka tercatat pemilik kartu tanda penduduk di Perumnas Helvetia Medan.